Intro Seh Muhammad Toifur Mawardi Purworejo Beliau adalah kiai yang masyur karena kelebihannya mirip dengan waliullah Salah satu karomah Seh Muhammad Toifur ini adalah tidak basah meski berjalan di bawah hujan Doa-doa yang disampaikan Seh Muhammad Toifur Mawardi ini selalu mustajabah Banyak kiai dan ulama meminta doa dari beliau Di maka ada sumur yang bernama Bikru Toifur Sumur Toifur Sumur itulah yang digunakan keperluan sehari-hari oleh para santri Abu Yaa Syed Maliki Di Ma'at Rusaifah Dahulu ketika Abu Yaa ingin membuat sumur Beliau meminta saran kepada santri kesayangannya Yaitu Abu Toifur Yang sudah menjadi kebiasaan baginya untuk bermimpi bertemu Rasulullah Agar sekiranya Rasulullah bisa memberi petunjuk di mana Tempat yang memang cocok untuk dibuatkan sumur Dan akhirnya dibuatlah sumur yang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Lewat mimpi santri tersebut Dan atas jasanya sumur itu diabadikan dengan nama beliau yaitu Bikru Toifur Bahkan dulu ketika Abu Yaa ingin berkunjung ke luar negeri Beliau sering meminta saran kepada santrinya ini Agar menanyakan kepada Rasulullah Apakah Rasulullah merestui atau tidak Jika iya maka beliau akan berangkat Tapi jika tidak beliau pun tidak jadi berangkat Ahli mimpi bertemu Rasulullah Inilah citra yang sangat melekat pada Abu Toifur Dan kisah di atas hanya sedikit dari cerita beliau bermimpi Rasulullah Karena memang itu sudah menjadi kebiasaannya Dulu beliau nyantri di Abu Yaa selama 12 tahun Karena kealimannya beliau sempat disuruh mengajar oleh Abu Yaa Dan tercatat bahwa Mbah Najib MZ pun pernah belajar kepada beliau Sekarang beliau menjadi pengasuh pesantren Darutaukid Gedung Saripur Warjo Semoga kita senantiasa mendapat rido dari Allah Syafat dari Rasulullah Karumah para waliullah Barukah para giyai dan khabayib Serta wasilah doa orang tua Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih datang menonton! Terima kasih.